Sosialisasi dan hitung mundur ASEAN Paragames ke-11 Solo 2022 di Solo Car Free Day depan Logi Gandrung pada minggu, tanggal 3 Juni tahun 2022. Agenda ini sekaligus menjadi launching maskot dari ASEAN Paragames 2022 yaitu Raja Mala. Maskot ini dikenal sebagai sosok tiada tanding dan disimbolkan sebagai kekuatan untuk menolak bala atau aura negatif. Selain itu Raja Mala juga menjadi pusaka keraton berbentuk cantik yang melambangkan kebesaran keraton Surakarta. Wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka memaparkan bahwa segala bentuk persiapan sudah sangat matang baik dari segi dukungan dan venue pertandingan. Ada beberapa perusahaan baik BUMN maupun swasta yang mendukung perhelatan ASEAN Paragames ini. Dukungan tersebut berupa fresh money dan ada beberapa yang berupa barang. Nantinya juga bentuk promosi. Itu selesai seperti apa? Ada gantungnya ini. Kita pilih luarung-luarung. Pilih mas batu yang maharap bersatasikan. Kota, bergantung, kota Surakarta. Makanya lokonya itu ada. Mas pakai mek-kete, mas? Pakai mek-dengar, mas? Kepengar, mas. Tidak, ini eneng. Total anggaran ini kebutuhan umum yang kita terima Raja Mata. Terus nanti ada bantuan-bantuan dari semua musik. Kebutuhannya? Kebutuhannya tidak ada. Yang jelas bantuannya ada berupa cash, fresh money, ada berupa barang jadi, semuanya gotong-gotong untuk membantu event ini biar bisa sukses. Si akan kita gencarkan lewat sosial media, ujarnya. Gibran juga menjelaskan perihal pelayanan atas atlet-atlet yang akan datang dan bertanding di ASEAN para games nantinya. Nantinya akan ada sekitar 1.800 atlet dari 14 cabor yang datang ke Solo melalui Bandara Adi Sumarmo dan tentunya kami sudah menyiapkan pelayanan terbaik mulai dari hotel dan transportasi tentunya semuanya gratis untuk penonton, imbu wali kota Surakarta. Selain launching maskot, agenda ini juga menjadi ceremonial launching logo dan tagline ASEAN para games 2022 yang dimeriahkan dengan iringan tarian reok ponorogo. Perhelatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juli sampai tanggal 6 Agustus ini terhitung mundur 27 hari dari sekarang. Logo ASEAN para games 2022 kali ini digambarkan lewat bentuk wayang gunungan yang memiliki makna, simbol babak baru mewakili momen kebangkitan setelah era pandemi, dan bentuk keris ladrang Surakarta yang memiliki arti, lambang perjuangan melambangkan semangat atlet. 3, 2, 1 Terima kasih telah menonton! Kami memilih logo dan maskot tentunya yang menandakan ciri khas budaya kota Solo dan tentunya kami ingin menampilkan sesuatu yang khas Solo banget jelasnya. Di penghujung acara, Presiden ASEAN para Sport Federation, APSF Osot Bavilai menunggangi reok ponorogo sebagai bentuk pemeriahan acara sosialisasi dan hitung mundur sekaligus ditutup oleh wali kota Surakarta dengan membagikan buku tulis kepada para warga yang berdatangan saat acara Kavri Day. Kami memilih bagian kota Surakarta dan berkaitan anak-anak kami. Kami memilih bagian kota Surakarta dan berkaitan anak-anak kami. Terima kasih telah menonton!